Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Semoga teman-teman sekalian diberikan Kesehatan dan juga kenikmatan oleh Allah SWT Juga dijauhkan dari segala Mara bahaya, mara petaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Oke, Alhamdulillah Alhamdulillah, Thumma Alhamdulillah Puji syukur kita pencetkan kira Allah SWT Sebab kita masih bisa bernafas Bisa melakukan aktivitas Dan dijauhkan dari Berbagai macam penyakit, insya Allah Nah, kali ini teman-teman Kita akan meresan sebuah video Baru tahu ya, di Malaysia Mobil seperti ini tidak berharga Kereta atau mobil di Malaysia Jadi ada mobil yang memang tidak berharga Di Malaysia guys, kalau di Indonesia Mobil apa saja mesti berharga Karena disana harganya mahal ya Sesuai video yang sebelumnya kita reaction itu Jadi disana harga mobilnya Memang murah-murah, ada yang Rp2.500 Ada yang Rp3.000 Ada yang Rp5.000 Kalau Rp10.000 ke atas itu Kalau menurut saya masih mahal ya teman-teman Dan ya, begitulah Mungkin disini mobil-mobil itu Tidak terawat ya teman-teman Makanya tidak berharga Seperti itu Nanti kalau memang ada mobil-mobil kayak gitu Bisa dikirim ke Indonesia ya Oke, langsung saja guys Kita play videonya Dari Jakamedog Oke, subscribe channel Jakamedog guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Proton Oke, berarti jam 7an ya Jam 6 kan jam 7 Mobil-mobil biasa guys Mobil-mobil murah Mobil-mobil yang ada di Malaysia Ini kayak begini ini Kalau di Malaysia Enggak dipandang guys Oke Kita bikin judulnya mobil kayak begini Ini enggak ada harganya Bukan berarti enggak ada harganya Enggak ada nilainya loh ya Oke Tapi memang mobil-mobil yang seperti ini Kalau di Malaysia itu Sudah tidak dipandang gitu guys Kalau harganya juga masih ada harganya Nah, tapi ya Mudah enggak terlalu Maksudnya tidak ada harganya itu Ya tidak dipandang gitu loh guys Jadi kalau kalian bawa Kalau pengen mendekati Kalau kayak beginian ini Enggak dipandang kalau di Malaysia guys Oke Jadi kereta menentukan ya Ini mobil kanjil guys Oke, itu enggak terawat sekali Mobil yang sudah lama guys Yang enggak akan dipandang lagi Masih bisa dipakai Biasanya juga dipakai untuk kerja guys Untuk masuk hutan Masuk proyek Oke Seperti ini guys Ini kebetulan banyak sekali mobil-mobil lama guys Di sini Jadi saya ingin mereview beberapa mobil yang ada di sini Cukup menarik perhatian Di sini ini murah sekali guys Akhirnya mungkin sekitar Antara 2000 sampai 4000 Kalau 2000 itu Hanya kalau di Indonesia kan Berapa rupiah Hanya 6 juta guys Ya segitu 6 jutaan Mobil begini 4000 juga sudah dapat guys Oke Di Indonesia itu ada 15 juta juga ada guys Sedan-sedan kayak gini Saya mau kasih tengok Oh ini bagus nih Dalamnya guys Ini ada Remote-nya tapi sudah enggak bisa guys Oke, oh punya abangnya berarti ini Hostelnya TKI guys Hostel Kamu punya begini nih Kalau di Malaysia Nggak ada harganya guys Oke Oh punya temennya mungkin Kemarin belinya itu sekitar 4000 Artinya Hanya 12 juta Kalau di Malaysia 12 juta bagus banget Kayak gitu Di Indonesia ini harganya 30-an Mas ya 30-45 gitu Kalau kalian pakai yang seperti ini di Malaysia Mau Sama cewek ya Jangan harap dipandang lah Hahaha So Kenapa kaya yang 16.000 20.000 Mungkin ya Lumayan sih kalau di cat lagi Lumayan sekali Masih Masih bagus Masih bagus loh ini Tapi kalau di Malaysia Negara makmur Negara maju ya Jangan Ngarap banyak lah Untuk membenyai seperti ini Itu juga sebelahnya Itu Kancil juga Hahaha Kalau di Indonesia Mungkin masih dirawat Kemudian masih dikasih Limut Kalau parkir ya kan Iya lah Masih diganti Cetnya Menghargai Kalau di Indonesia Masih diganti Ban Masih dimodif Dan lain sebagainya Kalau di Indonesia Lumayan Di Malaysia Itu kayak begini nih Mobil yang kayak begini Ini sudah Oke Gak terawat Gak ada harganya Hahaha Udah gak dirawat lagi Sama kayak di Arab Ya teman-teman Gak diapa-apain Cuma dipakai Untuk Di diemin aja Gitu Oke disini agak Kumuh ya Kayaknya ini teman-teman Ada sampah-sampah Belakang itu Aduh Kayak buka kamar mandi Setelah dicoba Untuk beberapa Kali nih guys Maklum bukan mobil saya Loh ya Ya dalamnya seperti ini Oke Masih bagus Ada Ada Latu rokoknya Ya kayak begini nih Mobil yang gak berharga Di Malaysia Gak ada harganya Ada daun Kartetnya juga Sudah Sobek Aduh Ini seragamnya Untuk Kerja Kalau dalamnya Menurut saya Masih lumayan Bagus ini bos Loh Ini kulitnya Kayak baru Diganti Bagus ini Lumayan Ini punya teman saya Kemarin belinya Itu sekitar 4.000an On the road 4.500 Hampir 13 jutaan Saja Gak 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 Bagus 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 Inilah Di Masih 3545 Lagi Lumayan Wow Masih bagus Semua Itu Ini masih Bagus Ya iya Secara Gitu Mobilnya Kayak gitu Ini harus Disemprot Itu Semprot Untuk Mobil Apa Untuk Pintu Itu Ada Gokil Oke Begini Ini 15 juta Kalau Kalau Di Indonesia Ini Gak Mungkin Dapat Lah Ya Gak Mungkin Bukan Mobil Saya Tadi Bukanya Kunci Agak Susah Oke Tak Berharga Tuh Guys Sampah Guys Aduh Jorok Kali Kalau Kalau Gak Gak Harganya Itu Juga Gak Dirawat Guys Itu Banyak Juga Aduh Hitam Sudah Jadi Abu Abu Yang Abu Sudah Jadi Hitam Oke Ini Yang Belakang Ini Kompom Gak Pernah Dicuci Pasti Gak Pernah Dicuci Cuci Mobil Di Ya 4.000 Masih Lumayan Di Harga Disana Loh Ya Gak Jatuh Banget Harganya Jadi 2.000 Gitu Yang Beli Beli Itu Orang Asing Yang Kebetulan Punya Pekerjaan Menjaga Dikasih Bos Ya Punya Penghasilan Lebih Oke Atau Dipercaya Sama Bos Kaki Tangan Bos Itu Oke Kalau Yang Depan Ini Agak Lumayan Mahal Ini Masih Kitar 7.000 Oke 7.000 Ini Bagus Juga Yang 1.8 Kalau Gak Salah 1.6 Ini Kalau Begana Memang Masih Mahal Ini Masih Sekitar 6.000 6.000 Kalau Indonesia Kali 3 6.000 Oke Kalau 7.000 Kan 14.000 14.000 Lebih Lah Bang Kalau 7.000 Bang Tapi Masih Bagus Tidak 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 Dihargai Lagi Ya Begitu Ini Anaknya Ras Tahun Lama Ini Tapi Di Malaysia Sudah Miti Malaysia Sendiri Oke Ini Suasananya Suasan Perumahan Perumahan Gitu Tapi Masih Agak Jorok 4.000 Lebih Sudah Dapat Kalau Utuh Mungkin Agak Mahal Sedikit Bina Teman Saya 4.000 Lebih Ini Utuh Juga Sambil Kita Jalan Jalan Terima Cik Ngobrol Gitu Kan Mawancara Nanti Ya Ini Kancil Guys Murah Sekali Masih Murah Guys Sudah Murah Masih Murah Emang Kapan Murah Nya Emang Kapan Mahalnya Gitu Oke Oke Ini CRV Murah Sekali Mungkin Mungkin Kalau Kalau 1.3 Modelnya Begini Sekitar 2015 Atau Sekitar 10 Juta Ya Iyalah Di video Sebelumnya Juga Sudah Pernah Lihat Harga 2500 Cuma Berapa Ya Sampai Ketemu Lagi Di video Berikutnya Oke Sudah Menonton Terima Waalaikumsalam Warah Wabarakatuh Guys Oke Kita Akan Melihat Disini Komentar Komentar Lagi Memang Begitu Sudah Tidak Dipakai Jadi Murah Harganya Pemula Yuk Mampir Terima Kasih Mantul Mas Kes Oke Pintu Itu Kengsel Beli Gret Spray Betul Bisa Hilang Bunyinya Wajah Bagus Saya Pernah Pakai Dulu Oke Maintenance Pun Murah Oke Raih Malaysia Kenapa Mobil Lebih Mahal Dari Rumah Maksudnya Apa Itu Oke Ada Lagi Yang Masih Menggunakan Repair Elok Oke Oke Tak Pening Kepala Bayar Hutang 9 Tahun Murah Boleh Dibeli Dan Bawa Pergi Ke Kebun Oke Proton Wajah Terbaik Stabil Malaysia Boleh Dalaman Luas Macam Kereta Mewah Harga Baru Mahal Oke Aku Seram Dengar Bunyi Seperti Itu Pasti Tak Mau Pandang Belakang Ter Gimana Tadi Kayak Macam Film Film Hantu Barang Kat Indonesia Semua Mahal Tak Semua Mahal Tapi Kalau Mobil Yang Mahal Oke Memang Saya Beli 2500 Wajah 2005 Oke Jual Balik 4000 Iyakah Bersepa Kereta Kereta Sedai Di Malaysia Kita Orang Malas Pakai Jual Besi Buruk Kalau Tak Ada Yang Layak Pakai Oke Kalau Tak Layak Pakai Itu Dijual Besi Dijual Rosokan Bang Mau Nanya Ini Dekat Mana Kawasannya Makasih Di Indonesia Juga Tidak Pandang Mobil Koyongono Guys Iya Kalau Kalau Mobil Jelek Tidak Dipandang Di Indonesia Istilahnya Sedan Sedan Buntut Istilahnya Mobil Buntut Kalau Di Indonesia Harganya Masih Di Bawah Itu Ada Yang 9 Juta 10 Juta 15 Juta Tapi Kalau Yang 30 Ke Atas Masih Dilihat Kalau Mobil Gini Dijual Indonesia Laku Laku Pasti Oke Kawan Aku TKI Ada 2 Bici Kereta Di Sini Dekat Kampung Dia Tak Pernah Drive Kereta Tak Pandai Bawah Dia Dah 6 Tahun Di Negara Ini Tak Pernah Balik Satu Kereta Wajah Satu Heluk Kereta Bekas Masih Oke Lagi Semua Bayar Cash Bunyi Mak Lampir Buat Kawan Malaysia Pasti Tahulah Film Dari Misteri Gunung Merapi Atau Mak Lampir Kalau Ke Indonesia Dorang Jaga Dengan Baik Walau Kereta Murah Murah Betul Jadi Kalau Di Indonesia Mau Murah Mau Mahal Semuanya Dijaga Insyaallah Karena Kenapa Mereka Itu Beli Dengan Jeripayan Sendiri Jadi Ketika Punya Mobil Itu Suatu Kebanggaan Bagi Mereka Seperti Itu Guys Karena Mereka Itu Kalau Mobil Agak Jarang Di Indonesia Karena Mobil Itu Bisa Dikatakan Mahal Seperti Itu Tapi Yang Murah Juga Banyak Cuman Kalau Murah Itu Perawatannya Agak Lebih Riskan Agak Lebih Banyak Seperti Itu Sehingga Lebih Banyak Mengeluarkan Uang Nantinya Oke Cukup Sekian Saja Lesson Kali Ini Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Dan Semoga Menambah Wawasan Untuk Kita Semua Sukses Terus Malaysia Dan Indonesia Dan Jangan Sampai Kita Bergaduh Karena Selamat Beraktifitas Buat Teman Semua Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Subscribe Salam Untuk Keluarga Saya Pemir Untuk Diri Apabila Ada Selamat Ketamu Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh